Intro Dalang rencana pembunuhan ambat pejabat sudah diketahui Detik mengabarkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Menyatakan dalang yang memerintahkan untuk membunuh ambat tokoh nasional Sudah diketahui identitasnya Namun Wiranto meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan kepolisian Sudah, sudah dalangnya sudah diketahui Yang gak bisa diungkapkan dari mana aktornya Nanti tunggu kepolisian saja Tunggu-tunggu saja ya nanti kan ada pemeriksaan Demikian kata Wiranto di kantor PPATK Jalan Insider Haji Juanda Gambir Wiranto meminta untuk tidak mendahului hasil pemeriksaan kepolisian Menurutnya rencana pembunuhan pejabat negara selalu ada Namun ia bersyukur karena aparat keamanan sangat sigap mengantisipasinya Jadi kalau rencana pembunuhan pejabat itu sejak dulu selalu ada ya Dan kita bersyukur bahwa aparat keamanan kita cukup sigap Ya operasi intelijen, operasi keamanan itu sangat cepat sekali Dan sekarang sudah dapat diringkuskan kata Wiranto Timnya baik penjual senjata, pemasok senjata Dan yang memerintahkan kemudian sebagai eksekutornya Penadahnya itu sudah ditangkap Kita tunggu saja pemeriksaannya kata dia Sebelumnya polisi menyebut ada 4 tokoh nasional Yang diduga ditarjet untuk dibunuh oleh perusuh 22 Mei 2019 Kempanya diduga akan dibunuh dengan kelompok tersebut Kadif Humas Mabes Polri Irjen Mohamad Iqbal menyebutkan Sudah ada 6 tersangka yang dijerat terkait hal tersebut Kenamnya yaitu HK alias Iwan, AZ, IF, TJ, Adi dan AF alias Vivi Iqbal menyebut para terjet pembunuhan itu sudah disuruhi terlebih dahulu Dia menyebut para tersangka adalah orang yang sudah berpengalaman Iqbal menyebut HK dan TT diduga menerima uang dari seseorang Untuk membunuh 4 tokoh nasional Seseorang yang memberikan perintah itu disebut Iqbal sudah diketahui identitasnya Tetapi tidak diungkapkan ke publik Masih di detik digabarkan Sejumlah fakta baru butut kerusuhan 21-22 Mei diungkap Polri Di balik rusuh di sejumlah kawasan Jakarta Pusat Targetnya adalah membunuh 4 pejabat negara Kadif Humas, Mabes Polri, Irjen, Mohamad Iqbal menyampaikan hal tersebut Setelah memeriksa 6 tersangka perusuh Yanni HK alias Iwan, AZ, IF, TJ, Adi dan AF alias Vivi Semuanya memiliki peran berbeda Tanggal 14 Maret 2019 HK menerima uang 150 juta Dan TJ mendapatkan 25 juta dari seseorang Seseorang itu kami kantongi identitasnya Dan tim mendalami TJ dimintai membunuh 2 orang tokoh nasional Saya tidak sebutkan di depan publik Kata Kadif Humas, Polri, Irjen, Mohamad Iqbal Iqbal menuturkan peran AF yang merupakan satu-satunya perempuan Yang ditangkap adalah Sebagai pemilik dan penjual senjata api Kepada salah satu perusuh 22 Mei Berinisial HK AF alias Vivi Ditangkap di kawasan Raja Wali, Pancoran, Jakarta Selatan Peran pemilik dan penjual senpi revolver Taurus Kepada HK AF ini seorang perempuan Kata Iqbal AF diduga menerima hasil penjualan senpi Senilai 50 juta rupiah Dalam kesempatan itu Foto AF juga dipamerkan AF tampak mengenakan kerudung warna putih Dan buju pertahanan berwarna oranye Sementara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Mengaku tidak yakin dengan keterangan Polri Yang menyebut perusuh 22 Mei lalu Menarjetkan pembunuhan terhadap Ampat pejabat nasional Dan seorang pimpinan lembaga survei BPN menyebut tidak mungkin perusuh itu Mempunyai nyali besar Untuk membunuh hanya karena urusan perpolitikan Yang pertama kalau ada perusuh yang mau nembak Saya tidak yakin Karena ini zaman modern begini Tidak mudah mau nembak-nembak Memang siapa bisa nembak Bagaimana bisa punya senjata Apalagi membunuh Siapa yang punya kemampuan dan keberanian membunuh Itu tidak ada Kata Jubir BPN Ahmad Reza Patria Menurutnya tidak mungkin Jika ada seseorang berniat membunuh Hanya karena politik dan berbeda haluan Dia pun meminta masyarakat pendukung Prabowo Tetap tenang Agar mematuhi proses hukum yang ada Orang gila saja yang mau bunuh-bunuh Apalagi terkait urusan politik gitu loh Kalau urusan politik tidak ada bunuh-bunuhan Kalau bunuh-bunuhan itu urusan kriminal Perampokan Kalau politik tidak ada bunuh Kita ini pilih-pilih pras sudah selesai Hasilnya pun apapun Kita lalui secara-cara konstitusional Apalagi Prabowo Sadi sudah jelas Kita berbiak pada hukum yang ada Kata Reza Meski sanksi akan adanya orang yang Hendak membunuh pejabat nasional Dia meminta kepolisian tetap mengusut Tuntas siapa yang memiliki rencana tersebut Demikian dikabarkan dari dirik.com Terima kasih Terima kasih Saatnya kita ganti presiden Dari yang lama Ganti yang baru Dari Jokowi ke Jokowi dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Asyik Asyik Yo semuanya Ikut berkaya bersama kita Yo Asyik Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disabar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Bapak Jokowi tetap sih Memang sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Memang sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan terus Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Memang banyak luar biasa Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Asyik Asyik See Bapak Jokowi tetap sih Bapak Jokowi telap Terima kasih. 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 Terima kasih.